Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya di channel Ahmad Bagul channel yang membahas tentang pendidikan video tutorial dan juga video pembelajaran Oke di kesempatan ini saya akan berbagi tutorial untuk operator sekolah ya tutorial dapodik cara update aplikasi dapodik versi 2023 di simak video berikut ini bagi yang belum subscribe silahkan dan subscribe dulu channel ini bunyikan juga loncengnya like share ke yang lain share ke yang membutuhkan Oke langsung saja Nah kita buka dulu ya di halaman resminya kita searching dapodik dasmen nah seperti ini kemudian kita Scroll ke bawah jadi disini ada kabar terbaru 17 Januari 2023 kita klik nah ini adalah rilis aplikasi dapodik ini bisa Bapak Ibu baca pembaruannya adalah ini dan untuk penginstalannya caranya sudah ada di sini ya Bapak Ibu dan nanti akan saya praktekkan caranya nah ini perhatikan Bapak Ibu satuan pendidikan yang sudah install aplikasi dapodik versi 2023 A B dan C dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini jadi kita download dulu packnya nah untuk mengecek versi ini ya ini versi ini di versi 2023 C maka kita unduh packnya ini nah tampilannya seperti ini ya jadi ini adalah aplikasi installernya installernya jika memang laptopnya itu tidak ada aplikasi dapodik atau sudah diinstal ulang ini untuk yang paut HD SMP SMA SLP kemudian yang SMK ini installernya nah karena disini saya sudah menginstal aplikasi dapodik versi 2023 C nah berarti saya hanya tinggal mendownload packnya saja ya download packnya itu disini kita klik disini ini link pack aplikasi dapodik kita klik nah seperti ini kemudian kita start download Oke sudah selesai kita klik open folder nah paknya ini langkah selanjutnya kita klik dua kali kita install packnya ini ya kemudian kita yes klik lanjut klik lanjut saya setuju kemudian lanjut kemudian pasang nah seperti ini kemudian selesai kemudian kita kembali lagi ke sini kita klik yang aplikasi dapodik ini kita refresh nah seperti ini oke kita tutup kemudian ini sudah di versi 2023 D seperti ini ya Nah kalau tampilannya seperti ini ini kan semester ganjil kemudian versinya 2023 D ini versinya sudah benar tapi ini harusnya akan benar-benar kalau seperti ini kita klik yang kita lakukan clear history are ya kemudian ini kita klik clear browsing data nah seperti ini kita klik ini kemudian all time seperti ini kemudian kita klik yang clear data ini oke seperti ini kemudian kita kembali ke dapodik gini kita refresh dulu klik tombol yang disini nah oke nah seperti ini kita masuk kembali ya kita login menggunakan aplikasi dapodik gini saya peluruk kita masuk nah oke sudah selesai ini sudah deh ini seperti ini ya tampilannya sudah benar semester genap ini versinya sudah benar nah nah tetapi ada ini ya status busp menolak busp nah seperti ini kedapatin bagaimana cara menghilangkannya tetap simak channel amat patuh oke caranya seperti ini ini busp ini sama dengan bus ya hanya beda istilah saja beli tulisannya kemudian kita hilangkan caranya kita klik yang sekolah nah seperti ini jadi ini masih kosong kita isi dulu ya semuanya ini diisi sumber listriknya kemudian daya listriknya ada berapa telekom speedy seperti ini kemudian alternatifnya kalau tidak ada ya tidak ada oke kemudian kita klik simpan sama ini juga diisi semuanya ya yang sampingnya masih kosong harus diisi semuanya oke kalau sudah terisi semua kita klik simpan ya berhasil kalau ini tidak berhasil berarti ada yang belum diisi nah selanjutnya kita isi data dinamis ini oke tidak ada ya tidak usah berarti anetiaan dan sebagainya oke setelah selesai mengisi semuanya kita refresh ini saja kita klik yang ini nah ini sudah tulisannya bersedia menerima busp seperti itu mudah sekali bukan caranya oke setelah kita sudah mengatasi ini langkah selanjutnya adalah sinkronisasi nah namun disini ada permasalahan lagi yaitu jumlah rombolnya itu nol nah caranya bagaimana ya kita isi disini nah direguler kita lanjutkan ke semester nah cara ini nanti akan saya share di video yang lainnya setelah ini nah sebelumnya kita cek yang validasi nya nah ini kita klik yang sekolah kemudian kita geser 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 seperti ini oke jadi seperti ini 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 banyak sekali invalidnya jadi nanti akan saya share bagaimana cara menghilangkan invalidnya mulai dari sarpras kemudian peserta didiknya kemudian gtk nya dan lain-lain terima kasih sudah menyaksikan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu tetap ikuti channel Ahmad Fatgul terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih